Sejumlah mahasiswa Universitas Las Vegas Amerika menyalakan lilin senin malam waktu setempat sebagai bentuk keprihatinan atas tragedi penembakan. Pasca peristiwa ini, polisi menggeledah kamar tempat pelaku menembak di Mandala Bay dan kediaman pelaku di Nevada. melalui kebenaran untuk menemukan motif di belakang dan apa yang berbeda yang berbeda yang akan membantu menyebabkan liat pada event ini. Kita telah menemukan 23 penembakan di Mandala Bay dan 19 penembakan di rumah di Meskid. Polisi Las Vegas menetapkan Stephen Paddock sebagai pelaku penembakan yang dilakukan secara sporadis yang terjadi pada konser Musik Country Minggu Malam waktu setempat. Konser yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba kacau. Setelah Paddock menembaki para penonton secara sporadis dari kamar hotelnya di Mandala Bay, lantai 32. Sedikitnya, 59 orang tewas dan 527 lainnya cedera. Penembakan ini merupakan tragedi penembakan massal terbesar di Amerika dalam 25 tahun terakhir.